Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Wala hawla wala quwata ila billah Amma ba'du Melanjutkan pembicaraan kita tentang hijrah Yang merupakan bagian marhalah perjalanan Da'wah Rasulullah SAW Kita telah sampaikan Bahwa hijrahnya Rasulullah SAW Dari Mekah ke Madinah Dengan perintah Allah SWT Dan karena Madinah telah menjadi negeri muslim Yang siap menampung Kedatangan para muhajirin Sedangkan di Mekah Tempat yang sudah tidak memungkinkan lagi Untuk menunjukkan Menampakkan syiar agama Allah SWT Penuh dengan tekanan-tekanan yang sangat-sangat semakin mehebat Dan apabila ditinjau dari Kewajiban berhijrah ini Maka para ulema memberikan rincian Bahwasannya Hijrah itu Ada yang hukumnya wajib Ada yang hukumnya Ya ini tidak wajib Ada yang hukumnya Dianjurkan Ada pun yang hukumnya wajib Adalah Hijrah Dari negeri kafir ke negeri Islam Dan dia memiliki kemampuan untuk hijrah Dan di negeri kafir Tidak ada Kesempatan lagi Dia tidak mendapatkan keamanan Penuh dengan tekanan Untuk menampakkan syiar agama Allah SWT Yang kedua Orang-orang yang mereka tidak wajib hijrah Ini Orang-orang yang lemah Baik laki-laki Atau perempuan Atau anak-anak Dia lemah Tidak tahu jalannya Maka dia uzur Dengan kelemahannya itu Yang ketiga Orang yang dianjurkan hijrah Dari negeri kafir Ke negeri Islam Dalam keadaan Dia walaupun di negeri kafir Masih memiliki Atau masih berkesempatan Bisa menampakkan syiar agama Allah Tapi dianjurkan hijrah Dalam rangka untuk lebih menyelamatkan agamanya Maka beliau pun mengatakan Wal hijratu Faridhatun ala hadhil ummah Dan hijrah ini adalah wajib bagi umat ini Dan hijrah ini akan tetap terus berlangsung Sampai hari kiamat kelak Di antara dalil wajibnya hijrah Dan tidak terangkan Hijrah ada yang wajib Ada yang udur Ada yang Yang ini dianjurkan Di antara wajibnya hijrah Dalilnya adalah firman Allah SWT Innal ladhina tawafahumul malaikatu Dhalimi anfusihim Sesungguhnya orang-orang yang mereka Dimatikan oleh malaikat Dalam keadaan mereka Memdhalimi diri-diri mereka sendiri Mereka bermaksiat Mereka melakukan dosa besar Mereka Yaitu Tidak mau hijrah Dalam hal ini Sehingga dia mati Di negeri kafir Atau dalam suasana Penuh tekanan orang-orang kafir Atau dalam kondisi Dia Mendapatkan paksaan Dari orang kafir Innal ladhina tawafahumul malaikah Dhalimi anfusihim Qalu Fima kuntum Kata para malaikat Kamu dimana Kok kamu di neraka seperti ini Kenapa Qalu Mereka mengatakan Kunna mustad'afina Fil ardi Kami orang-orang yang lemah Kunna mustad'afin Kami orang-orang yang lemah Ini alasan mereka Ini terpaksa Dipaksa Dipaksa oleh orang-orang Atau para tuan-tuan Quresh Apa kata malaikat Qalu Bukankah bumi Allah itu luas Sehingga kamu bisa hijrah Bindah Dari tempat tersebut Ketempat yang lainnya Yang bisa menampakkan agama Allah SWT Ula'ika ma'wahum jahannam Wasat masirat Maka bagi mereka ini adalah Jahannam Dan jahannam sejelat-jelat tempat kembali Illa'al mustad'afina minarrijal Wan-nisa Wal-wildan Layas dati'una Hilah Walayah taduna Sabila Kecuali orang yang mereka itu Mustad'afin Orang-orang yang lemah Sudah tua bangka Boleh jadi Atau dia sakit Yang tidak memungkinkan hijrah Ini termasuk Mustad'afin Dari kanan laki-laki Atau dia wanita Yang lemah Yang tidak memiliki kekuatan apa-apa Atau anak-anak Layas dati'una Hilah wala Yataduna sabila Dia tidak memiliki kemampuan untuk hijrah Dia tidak tahu jalan Ini Menuju tempat yang akan dituju Orang-orang lemah seperti ini Allah memberikan udhur Karena syariat Allah sifatnya La yukalifullahu nafsan illa was'aha Allah tidak akan membebankan Sekepada seorang Kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya Orang-orang yang mereka tinggal di Mekah Yang mereka dikatakan Qambalimi anfusihim Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Baghawi Bahwa mereka ini adalah muslimin Yang tidak hijrah Kemudian mereka Mendapatkan Tekanan dari Quresh Sehingga kemudian dia Mati bersama dengan orang kafir Tetapi Orang seperti ini Masih dipanggil oleh Allah Dengan kalimat iman Sehingga mereka dikatakan Masih mu'min Tetapi mu'min yang mereka Bermaksiat yang dolim Yang mendalimi diri sendiri Sehingga dibawakan ayat pula Firman Allah Waihambaku yang beriman Ya ibadiyalladina amanu Inna ardi wasi'ah Sesungguhnya bumiku luas Fa'iyaya fa'budun Hendalah kalian hanya Kepadaku menyembah Ayat ini Kata Al-Imam Al-Baghawi Sababu nuzuri hadil ayah Sebab turunnya ayat ini adalah Ini Bil muslimin Orang-orang yang mereka Ini kaum muslimin Al-Ladina bi-Baghah Bi-Maghah Yang mereka tinggal di Makkah Kemudian mereka Walam yuhajiru Dan mereka tidak hijrah Yang tidak hijrahnya Padahal punya kemampuan Lalu mendapatkan tekanan Quresh Untuk mengikuti program-program Quresh Maka kematian mereka adalah Kematian yang mereka Mendolimi diri mereka sendiri Dan Allah masih memanggil mereka dengan Ini sebutan iman Sehingga mereka adalah Mu'min Yang asy Mereka adalah orang mu'min Yang bermaksiat kepada Allah SWT Di antara pula yang menunjukkan tentang Bosni hijrah ini Hijrah ini masih tetap berlangsung Sampai hari kiamat kelak Selama ada negeri Kafir Dan selama ada negeri Islam Ada pun hadith Nabi S.A.W Tidak ada hijrah Setelah Fatul Mekah Karena Mekah telah menjadi negeri Islam Dan sebagian ulama mengatakan Dan ini merupakan berita Dari Allah pula Dari Nabi pula Penegasan Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam Sehingga tidak ada hijrah Dari negeri Islam Ada pun hijrah secara umum Dari negeri kafir ke negeri Islam Tetap ada sampai hari kiamat kelak Diantaranya sabda Nabi mengatakan La tangkati ul-hijrah Hatta tangkati ul-taubah Wa la tangkati ul-taubah Hatta yatul ahatta tatul asyamsu Min maghribihat Hijrah tidak akan terputus Artinya tetap terus akan berlangsung Sampai terputusnya taubat Ditutupnya pintu taubat Dan pintu taubat tidak akan terputus Tidak akan tertutup Sampai munculnya matahari Dari arah tenggelamnya Dari arah barat Inilah diantara Bagian perjalanan Nabi Dalam berdakwah Hingga Nabi kemudian Diidenkan oleh Allah Hijrah Diperintahkan Allah Hijrah Dari negeri kafir Mekah Ke negeri Islam itu Madinah Hingga nanti Nabi kembali lagi ke Mekah Dalam keadaan Menaklukkan Mekah Dan kemudian Mekah menjadi negeri Islam Sampai hari akhir kelak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh